Bakal calon Bupati Sorong Selatan Yunus Saflembolo bersama bakal calon wakil Bupati Sorong Selatan Alexander S.E. Dedaida melakukan pembagian masker gratis kepada masyarakat Sorong Selatan. Sasaran pembagian masker gratis ini dikhususkan untuk mama-mama Papua dan pedagang lainnya di pasar Kajase dan pasar Ampera Sorong Selatan dengan jumlah masker yang dibagikan sekitar 300 masker. Alexander mengharapkan kiranya bantuan tersebut bermanfaat untuk masyarakat setempat. Katanya lagi pembagian masker itu dilakukan karena para pedagang yang berjualan di pasar sangat rentan dengan COVID-19. Terima kasih sekali untuk bagaimana kita sama-sama memperhatikan COVID-19 ini tidak perlu untuk kita takut. Sebenarnya tindak tanggap dari kita sendiri bisa membantu bagaimana COVID-19 itu bisa kita redang. Salah satunya ini dengan penyerahan bantuan masker ke mama-mama Papua di pasar Kajase dan kepada masyarakat pendatang yang ada di sekitaran pasar Ampera. Saya Alexander Silas Estafon Sdidaida yang hari ini maju sebagai wakil calon wakil bupati dengan Bapak Yunus Lombolo sebagai Bupati Selatan yang akan maju bertarung di tahun 2020. Saya akan merasa ini hal yang penting yang kami harus melakukan sebagai bentuk prihatin kami terhadap masyarakat. Hal ini kami lakukan secara simbolis sebagai masyarakat. Saya pikir ini tidak seberapa tapi manfaatnya, fungsinya ini dapat sangat membantu dalam penanggulangan virus COVID-19 di Kabupaten Selatan. Dari Sorong Selatan, Yomi Atakei melaporkan untuk Balianews Partner Kumparan, Papua Barat.